Yang dialami itu apa di sini? Yang dialami, ya itu setiap ketemu beliau, dia selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan-jalan berdua gitu. Jadi aku di situ selalu alesan-alesan, kan di situ lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi gak mungkin lah langsung bilang, gak lah, kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alesan ntar-ntar gitu diulur-ulur. Dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja, aku mau selesai comas di tanggal 13 ini, dia itu apa sih namanya, kayak lagi-lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Aku kan lama-lama harusnya yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa, aku gak bisa jalan berdua bareng, karena aku juga punya cowok, terus udah gitu kayak, sih apa sih kayak harga diri gitu, kayak lagi-lagi terus. Nah, situ aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah, kemudian dia langsung kayak, yaudah kamu abis kontrak aja gitu, gak diperpanjang kayak gitu. Berarti sekarang udah gak kerja mbak? Atau gimana? Hah? Sekarang masih kerja atau gimana? Sekarang masih kerja mbak? Terus kontraknya nanti tanggal 13 ini. Tapi sekarang masih kerja? Sudah di... 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 ada intervensinya ada ancaman itu dari dari belakang atau dari tapi sempat-sempat mengirim foto hotel ya mbak hotel mana mbak ngajaknya hotel salah satu hotel di Capeka jadi prinsipnya si mbak ini keberaniannya dampingi Pak Ubuntu Broly pemerintah ada tim advokat ya tujuh advokat kita siapkan untuk dampingi pelapor kedua apapun bentuknya upaya terhadap kekerasan terhadap perempuan kemudian dugaan belajar seksual baik fisik maupun non fisik tidak boleh dibenarkan khususnya buat pekerjaan perempuan di Kabupaten Kasi selamat menikmati